Seruling haus darah jilid 14 tamat. Semua orang yang berada di situ memandang dengan metu, tak berkedip ke arah pertempuran yang seru luar biasa. Lebih-lebih Wang Taihian dan Kau Kaupek, Bue E Kau itu, yaitu Tio Si Chiang. Tampak ini juga memandang dengan penuh kekhawatiran, biar bagaimana dia mengkhawatirkan keselamatan diri Hon Hon. Pertempuran antara Hon Hon dengan si Kakek Hiat Tio Siang Jin semakin lama jadi semakin hebat, luar biasa sekali kera bertempur mereka, sehingga setiap jurus yang dikeluarkan oleh kedua orang itu adalah jurus-jurus yang mematikan, angin serangan dari kedua jago yang sedang bertempur itu menderu-deru dengan hebat, angin dari setiap serangan itu menerbangkan debu di sekitar mereka. Hiat Tio Siang Jin sedikit juga tidak menduga bahwa hari ini dia bisa menemui seorang jago yang dapat menandingi kepandainya. Malah yang luar biasa sekali, Hon Hon masih berusia muda sekali. Itulah yang membingungkan Hiat Tio Siang Jin. Semakin bertempur Hiat Tio Siang Jin merasakan bahwa dirinya semakin terdersak, malah Hon Hon tampak lebih bersemangat dan perlahan-lahan berada di atas angin. Inilah hebat. Kalau sampai dirinya kena dirobohkan oleh Hon Hon, si bocah yang masih hingusan menurut anggapan Hiat Tio Siang Jin, maka nama besar Hiat Tio Siang Jin yang telah terkenal dan disegani oleh jago-jago di dalam kalangan Kang O, akan punah hancur berantakan, dan berarti juga bahwa dirinya tidak akan bisa menancapkan kakinya di daratan Tionggoan kembali. Maka dari itu dengan penuh kemendongkolan Hiat Tio Siang Jin melancarkan serangan-serangan yang lebih hebat lagi, yang mematikan. Semakin lama bertempur, Hon Hon jadi tambah kosan dan bersemangat. Anak muda ini juga semakin bisa mengendalikan kegugupannya, dia jadi lebih tenang, dan bisa melihat di mana kelemahan-kelemahan diri kakek yang bergelar seruling haus darah ini. Hon Hon juga bukan hanya menangkis setiap serangan dari Hiat Tio Siang Jin, dia pun selalu melancarkan serangan-serangan yang membuat Hiat Tio Siang Jin jadi kewalahan. Saking sengitnya Hiat Tio Siang Jin menghadapi setiap serangan Hon Hon yang membuat jadi terdesak begitu macam, dia jadi mengeluarkan teriakan-teriakan yang keras gemuruh sekali, menyatakan kemendongkolan dan kegusaran hatinya. Juga Hiat Tio Siang Jin bukan hanya berteriak-teriak begitu saja, dia melancarkan pula serangan yang nekat, seperti juga akan mengadu jiwa dengan pemuda si Hon tersebut. Hon Hon terkejut juga melihat kenekadan kakek itu. Kalau memang dia melayani kenekadan si kakek, maka dia seperti juga akan binasa berdua, dan hal itu tak diingini oleh si pemuda. Tetapi, disebabkan Hon Hon masih memikirkan keselamatan untuk mereka berdua, maka dia selalu melancarkan serangan menangkis atau mengelakkan serangan si kakek menyebabkan Hon Hon jadi bertempur sambil men mundur. Melihat halnya si pemuda si Hon itu, Wang Tai Hian jadi berkhawatir benar. Dan berbeda dengan Tio Siang, dia malah tersenyum waktu menyaksika Hon Hon agak terdesak lagi. Hon Hon sendiri sambil bertempur sambil memutar rotak untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Ketika Hiati Oksian Jin sedang melancarkan serangan Pat Pai Tiang Wie pada dirinya, dengan gerakan kedua tangan seperti akan mencengkeram kepala Hon Hon, juga kaki kirinya menyepak ke arah selangkangan paha Hon Hon. Anak muda si Hon itu cepat-cepat memutar tubuhnya setengah lingkaran, kemudian menggeser kaki kanannya, sehingga tubuhnya jadi doyong ke selatan dan dengan begitu cengkeraman kedua tangan si kakek dari Seruling House darah itu dapat dielakannya. Tendangan Hiati Oksian Jin juga dielakkan dengan jalan menyampok keras sekali oleh tangan kanannya Hon Hon, menyebabkan bentrokan yang keras. Duk terdengar kaki Hiati Oksian Jin dan tangan Hon Hon hierbentur. Keras. Tampak keduanya jadi terhuyung mundur. Rupanya benturan dari kaki dan tangan mereka tadi begitu hebat, sebab kedua-duanya sedang mengerahkan tenaga raksasa yang terbentur itu menimbulkan suara yang keras sekali. Hon Hon dengan cepat telah dapat menguasai dirinya dan berdiri tetap kembali. Tetapi keadaan Hiati Oksian Jin agak berbeda dengan Hon Hon. Tadi begitu kakinya kena ditangkis oleh tangan Hon Hon, dia merasakan kakinya begitu sakit, dan waktu dia terhuyung, hampir saja dia roboh terguling, sebab kakinya dirasakan begitu nyeri dan sakit sekali. Untung saja dia sebagai seorang jago yang kosan sekali mempunyai kepandayan yang tinggi, sehingga setelah terhuyung-huyung beberapa langkah, dia bisa menguasai dirinya, dan berdiri lagi dengan tubuh yang agak doyong ke belakang. Dengan meringis menahan rasa sakit di kakinya, kakek itu mendelik ke arah Hon Hon. Tadi Hiati Oksian Jin kaget berbareng sakit, sehingga dia jadi seperti kesima sesaat lamanya. Hon Hon sendiri telah mendengus. Kau kakek tua renta, lebih baik menggelinding dari tempat ini sebelum kukirim ke neraka kata Hon Hon dengan suara yang dingin sekali. Kakek Hiati Oksian Jin jadi semakin gusar. Bocah busuk. Ternyata kau terlalu kepala besar katanya dengan bengis. Jangan kau bergirang dulu karena selalu dapat mengelakkan setiap seranganku. Nah, sekarang kau terimalah kematianmu membarengi dengan habisnya perkataan si kakek. Hiati Oksian Jin telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya mencelat ke arah Hon Hon, tangannya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan selagi tubuhnya melambung begitu, kedua kakinya tertekuk, sehingga sambaran tubuhnya ke arah Hon Hon menyerupai sambaran seekor Raja Wali besar yang sedang menerjang mangsanya. Angin serangan dari si kakek juga dapat dirasakan oleh Hon Hon, walaupun serangannya itu masih belum sampai pada sasarannya, angin serangannya Hiati Oksian Jin itu pedas dan kuat sekali. Cepat-cepat Hon Hon memasang kuda-kuda yang kuat dengan mengarahkan tenaga W.E. Kengnya yang murni kepada kedua lengannya dan pada kedua kakinya, sehingga tubuhnya jadi berdiri tegak bagaikan tonggak yang kuat sekali. Kemudian dengan mengeluarkan seruan yang keras, Hon Hon mengangkat kedua tangannya secara mendadak, di saat itu serangan Hiati Oksian Jin telah tiba. Kedua pasang tangan itu jadi bentrok dengan hebat. Tubuh Hon Hon terpental sampai membentur pohon, dan pohon itu roboh terbentur oleh tubuh si anak muda. Tetapi Hon Hon tidak mengalami cedera apa-apa, karena sebelumnya dia memang telah bersiap-siap, telah mengerahkan tenaga murninya ke seluruh tubuhnya, yang menyebabkan punggungnya kebal waktu menubruk batang pohon. Namun berbeda sekali keadaan Hiati Oksian Jin. Tadi begitu kedua tangannya kena ditangkis oleh Hon Hon, Hiati Oksian Jin mirasakan kedua, tangannya itu seperti juga menghajar tembok baja yang kuat sekali. Juga Hiati Oksian Jin merasakan semacam tenaga panas mengalir menerobos ke dalam tangannya, kemudian menjalar dengan kuatnya ke dada, sehingga tanpa disadari oleh Hiati Oksian Jin, dia menjerit tertahan, tubuhnya terpental, ambruk ke tanah dengan wajah yang pucat pias. Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi mengeluarkan seruan tertahan. Hiati Oksian Jin adalah seorang jago kawakan yang kosan luar biasa, yang telah merobohkan beratus-ratus jago lihai di rimba persilatan. Tetapi sekarang dia bisa dirobohkan oleh seorang pemuda yang belum mempunyai nama. Inilah hebat akibatnya bagi Hiati Oksian Jin. Selain dia menderita malu pada saat itu juga, karena dia dapat dirobohkan oleh Hon Hon di bawah pandangan beratus-ratus orang Pek, Bue, E, Kau, dan Wang Taihian pula Hiati Oksian Jin akan runtuh nama besarnya. Dengan sengit dan wajah yang masih pucat, Hiati Oksian Jin akan melompat berdiri. Belum lagi dia dapat berdiri dengan tetap dan tubuhnya masih bergoyang-goyang, Hon Hon telah melompat dan mengulurkan tangannya menotok jalan darah Ciema Hiatnya si kakek. Hebat potokan Hon Hon itu. Hiati Oksian Jin tidak sempat untuk mengelakan, dia hanya kaget waktu jalan darahnya itu kena ditotok oleh si pemuda, dan Hiati Oksian Jin hanya bisa mengeluarkan seruan tertahan, kemudian tubuhnya terguling lagi tubuhnya pun kaku dalam keadaan tertotok. Semua orang yang menyaksikan itu juga mengeluarkan seruan kaget. Hanya Wang Taihian yang berjingkrak dirang. Hon Hon berdiri bengis di sisi si kakek seruling haus darah itu. H. M. M. Kakek tua, tadi sudah kukatakan, lebih baik sebelum mengalami cedera kau cepat-cepat menggelinding dari tempat ini, namun kau benar-benar tidak tahu selatan, kau berkeras ingin menempur dan membinasakan aku. Maka, sekarang jangan harap kau bisa hidup terus. Kau ada ya seorang kakek jahat yang harus diinyapkan dari permukaan bumi ini. Metu Hon Hon tajam sekali mengawasi Hiati Oksian Jin. Dilihatnya wajah kakek itu pucat sekali, berubah merah, kemudian berubah pucat kembali. Rupanya si kakek malu berbareng murka, karena dirinya sampai direbohkan oleh Hon Hon. Tetapi untuk memaki dia tidak bisa, mulutnya kejang, dan begitu juga tubuhnya yang kaku tertotok, sehingga dia tidak bisa bergerak. Hiati Oksian Jin berusaha mengerahkan tenaga WEK-nya untuk membuka jalan darahnya. Tetapi walaupun dia telah mengerahkan sembilan bagian tenaga WEK-nya untuk membuka totokan Hon Hon itu, tetap saja dia tidak berhasil. Hon Hon melihat lagak orang, dia mendengus dengan suara yang dingin sekali. HMMM, kakek kepala besar bentak pemuda itu. Bukalah totokanku itu kalau memang kau mempunyai kemampuan untuk membukanya ejek Hon Hon. Wajah Hiati Oksian Jin tampak berubah dari pucat menjadi merah, kemudian berubah menjadi hijau, kemudian berubah kembali menjadi pucat. Matanya juga tampak melotot besar, rupanya dia sangat murka berbareng penasaran sekali. Melihat keadaan si kakek, kembali Hon Hon mendengus dengan suara mengejek. HMMM, dengan robohnya kau ini, sebetulnya aku harus menghajar kau sampai binasa. Tetapi mengingat kau memang seorang jago yang cukup koson, maka tentunya dengan dirobohkan secara begini, kau penasaran sekali, kata Hon Hon dengan suara yang tawar. Baiklah. Aku akan memberikan kepadamu. Sekali lagi kesempatan kepadamu melawanku. Aku akan membuka totokan itu. Mari kita bertempur lagi secara jantan. Mendengar perkataan Hon Hon, Wang Tai Hian jadi kaget sekali, dia sampai berjingkrak menghampiri Hon Hon. Hon Lao Teh E tanda selu suaranya penuh kekhawatiran. Hon Hon mengetahui bahwa Wang Tai Hian mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka dia jadi berterima kasih kepada jago tua si Wong itu. Hon Hon juga mengetahui bahwa Wang Tai Hian tidak menyetujui bahwa dirinya akan membebaskan si kakek dan mereka bertempur kembali, dan Hon Hon mengetahui keinginan Wang Tai Hian, yaitu membunuh si kakek dengan menggunakan saat si kakek sedang tak berdaya itu, karena si kakek benar-benar berbahaya sekali. Tetapi sebagai seorang pemuda yang berjiwa besar, dan jantan sekali, Hon Hon tidak mau melakukan perbuatan semacam itu, yang mungkin akan dikatakan sangat rendah sekali oleh jago-jago rimba pet silatan, membunuh orang dalam keadaan tak berdaya seperti Hiati Oksian Jin itu. Dengan teisenyu Hon Hon berkata, Biarlah Wang Elo Ociampoe. Biarkanlah kakek itu memperoleh kepuasannya dalam menghadapi kematiannya, kalau tidak dia tentu akan menjadi setan penasaran dan setelah berkata begitu Hon Hon tertawa agak keras, tertawa mengejek. Hiati Oksian Jin jadi tambah gusar, dia murka bukan main. Tetapi Hiati Oksian Jin murka tanpa daya, karena tubuhnya masih kejang dan totokan Hon Hon masih belum lagi dibuka oleh anak muda itu. Wang Tai Hian tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya bisa mengangguk sambil berkata, Hati-hatilah Lao Teh E, dia seorang kakek yang jahat dan kejam sekali. Hon Hon mengangguk. Akanku hadapi dengan penuh ketabahan, percayalah Wang Elo Ociampoe, dia tidak mungkin bisa menghadapi Cip Ciekun Ciptaanku kata Hon Hon tersenyum. Wang Tai Hian kembali ke pinggir gelang heng. Hon Hon melirik ke arah N.T.In. Tampak nona ti itu juga sedang menatap dia dengan pandangan khawatir sekali, mungkin nona ti itu menghawatirkan keselamatan jiwa anak muda itu. Waktu mati mereka saling bentroh, maka Hon Hon menunduk, sedangkan nona ti itu telah melengos memandang kearan lainnya. Hon Hon kemudian menghampiri Hiati Oksian Jin. Diambilnya sebutir batu, kemudian dengan menyentil menggunakan kedua jari tangannya, Hon Hon telah menimpukan batu kecil itu pada jalan darah Hiati Oksian Jin. Batu itu meluncur dan tepat menghajar jalan darah Hiati Oksian Jin yang tertotok. Begitu terbuka totokannya, Hiati Oksian Jin melompat bangun dengan murka. Tetapi, waktu kakinya menginjak tanah, dia roboh lagi ke tanah. Melihat lagak orang, Hon Hon tertawa. Uruti dulu jalan darahmu yang tadi tertotok, karena darah itu belum berjalan lancar Hon Hon memperingatinya. Tetapi Hiati Oksian Jin menganggap bahwa perkataan anak muda tersebut adalah ajakan. Namun, kalau memang dia tidak menguruti, jelas dia tidak bisa memperoleh kesegarannya cepat-cepat. Maka dari itu, biarpun dia gusar sekali, dan juga biar dia merasa malu, poh dia menguruti juga jalan darahnya yang baru terbuka itu. Sedang si kakek menguruti jalan darahnya itu, agar aliran darahnya lancar kembali, Tio Si Chiang jadi memandang dengan penuh kebimbangan kalau memang si kakek Hiati Oksian Jin ini yang sudah terkenal akan kekosenan dan kekejamannya dapat dikalahkan oleh Hon Hon, maka bisa dibayangkan betapa tingginya kepandayan anak muda itu. Tio Si Chiang dengan sendirinya jadi juri juga melihat kehebatan dari kepandayan Hon Hon. Kalau sampai Hiati Oksian Jin kena dirobohkan, jelas sekali Tio Si Chiang bukan menjadi tandingan Hon Hon lagi, dan bisa-bisa nanti pihak PWEKU akan disapu bersih oleh Hon Hon. Maka dari itu, biarpun Tio Si Chiang hanya berdiam diri mengawasi kakek itu menguruti jalan darahnya itu, poh hatinya terus tergoncang serta otaknya berputar untuk mencari jalan keluar guna nantinya merobohkan Hon Hon titik serta Wong Tai Hian. Kalau memang bisa, Tio Si Chiang malah bermaksud akan membunuh Hon Hon dan Wong Tai Hian. Sedangkan Hon Hon pada saat itu sedang memandang Hiati Oksian Jin dengan metu, terpentang lebar dan penuh kewaspadaan, karena dia ingin menjaga segala kemungkinan yang terjadi, sebab Hon Hon Dijori juga pada si kakek, takut Hiati Oksian Jin menggunakan tip udaya liciknya. Maka dari itu, dia berlaku hati-hati. Benar saja dugaan Hon Hon, sedang semua orang memandang dengan tegang ke arah mereka, tiba-tiba Hiati Oksian Jin mengeluarkan suara dengusan, kedua tangannya juga bergerak, siap-siap untuk menyerang. Kau bocah berbusuk, biar bagaimana kau harus mampus di tanganku bentak Hiati Oksian Jin dengan suara yang keras dan menguntur. HMMB bersiap. Siaplah kau menerima kematianmu. Tanda petik. Hon Hon memang telah bersiap-siap, maka di saat si kakek melancarkan serangannya dengan disertai oleh suara bentakan yang menggelegar memekatkan anak telinga, Hon Hon cepat-cepat mengelakan dengan menggunakan jurus Cip Cie Kun. Hiati Oksian Jin jadi semakin sengit, dia juga tambah mendongkol serta murka sekali. Dengan penuh kemarahan yang sangat, dan berjingkrak-jingkrak saking murkanya, dia melancarkan serangan yang berantai serta bertubi-tubi. Untung saja Hon Hon telah mempelajari sempurna ilmu yang diciptakannya sendiri, yaitu Cip Cie Kun, maka dia dapat mengelakkan dan menangkis setiap setangan dari si kakek. Semakin lama Hiati Oksian Jin jadi semakin murka, biar bagaimana dia adalah seorang jago yang liai luar biasa, yang ditakuti oleh banyak jago kau sendiri mba persilatan, tetapi sekarang ternyata dia tidak berdaya di tangan Hon Hon, menyebabkan dia bisa mati berdiri saking gusarnya. Hon Hon menghadapi si kakek seruling haus darah itu dengan tenang. Setiap serangan si kakek selalu dapat dielakannya dengan gerakan yang indah dipandang oleh mata, dan juga membuat orang-orang yang meayaksikan jadi berdiri tercengang, karena setiap gerakan Hon Hon gesit sekali, menyerupai gerakan tupai, selalu dapat mengelakkan serangan Hiati Oksian Jin dengan lompatan dan gerakan tubuh yang benar-benar luar biasa sekali, di luar dugaan orang-orang itu semuanya. Cik Ciekun yang diciptakan oleh Hon Hon ternyata berlainan sekali dengan ilmu silat lainnya yang terdapat di daratan Tionggoan. Biasanya kalau seorang musuh menyerang dari atas dan di sebelah kanan secara berbareng, pasti seorang jago silat akan mengelakannya dengan mendoyongkan tubuhnya sedikit sambil menyampok dengan tangannya, atau juga dengan jalan melompat menggeser kedudukan kuda-kudanya. Tetapi berbeda sekali dengan Hon, Hon ini. Gerakan anak muda Si Hon tersebut berlainan sekali. Sering kali Hiati Oksian Jin melancarkan serangan dari arah atas dan samping kanan secara berbareng, tetapi Hon Hon mengelakkan serangan-serangan itu dengan jalan maju memapaknya. Semua orang yang menyaksikan benar-benar jadi terkejut, karena dengan maju memapak begitu, Hon Hon seperti juga mengangsurkan dirinya untuk dihajar oleh Hiati Oksian Jin. Namun kenyataannya sangat berbeda sekali dengan dugaan orang yang menyaksikan pertempuran tersebut. Di waktu tubuh Hon Hon maju memapak dia bukan tinggal diam begitu saja, kedua tangannya bergerak secara berbareng, yang kiri mengincar biji metu Hiati Oksian Jin, sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah jalan darah Pai Tian Hiatnya dari si kakek. Itulah hebat dan luar biasa sekali. Semua orang jadi tercengang. Hiati Oksian Jin sendiri sampai membatalkan serangannya dan melompat ke belakang sambil mengeluarkan seruan kaget bercampur heran. Kenapa bisa begitu? Karena kalau memang Hiati Oksian Jin meneruskan serangannya itu, pasti kedua tangan Hon Hon akan lebih dulu mengenai sasarannya. Sebab sebagai seorang jago, yang setiap detik sangat berharga sekali bagi mereka, maka Hon Hon telah menggunakan detik-detik yang menentukan itu untuk merebut kemenangannya. Kalau memang Hiati Oksian Jin meneruskan serangannya itu, maka sebelum serangannya berhasil mengenai sasarannya dengan telak, dia sendiri akan terhajar binasa atau setidak-tidaknya akan terluka berat oleh Hon Hon, karena pemuda Si Hon itu telah merebut waktu beberapa detik, dan hal itu menyebabkan Hon Hon telah memperolek tujuh bagian dari kemenangan yang telah berada di tahgannya. Betapa gusarnya Hiati Oksian Jin, dia tambah murka, sampai berjingkrak-jingkrak karena marahnya. Dan di saat itu Hon Hon telah berdiri lagi dengan tenang, dia hanya tersenyum melihat kegusaran yang menimpa diri si kakek seruling haus darah. Bagaimana tanya Hon Hon mengecek? Apakah kau tidak cepat berlutut di hadapanku dan meminta ampun bagi selembar nyawa tuamu itu? Hiati Oksian Jin gusar bukan main, matanya sampai mendelik lebar, ini menyatakan bahwa dia benar-benar telah mengumbar hawa amarahnya. Hampir saja Hiati Oksian Jin pingsan berdiri disebabkan hawa amarahnya yang meluap-luap itu, tetapi dengan sendirinya Hiati Oksian Jin telah melupakan pantangan jago-jago di kalangan Kang O, bahwa seorang Jigo tidak boleh mengumbar hawa amarahnya, karena dengan disertai oleh kegusarannya itu, dia telah dirugikan tiga bagian dari apa yang dimiliki, yaitu kewaspadaan dan ketenangannya menghadapi lawan. Dan hal itu telah dialami oleh Hiati Oksian Jin. Dengan dia mengumbar kegusaran dan kemurkaannya itu, maka dengan sendirinya Han Han jadi tambah girang, sebab dengan sendirinya Han Han akan bisa merobohkannya dengan mudah. Hiati Oksian Jin menatap pemuda Si Han itu dengan metu yang mencorong merah, dia menjerit dengan suara yang mengguntur, kemudian dia melompat dengan kegesitan yang sangat, dan melancarkan serangan-serangan secara beruntun. Tetapi Han Han memang telah bersiap-siap. Setiap serangan si kakek selalu dapat dipunahkan dan dialakannya. Hal itu menyebabkan Hiati Oksian Jin jadi tambah murka. Tetapi Han Han malah sengaja membuat si kakek tambah gusar. Pemuda Sebe Han ini selalu mengeluarkan ejekan-ejekan yang menyakitkan hati si kakek. Setiap serangan berangkai Hiati Oksian Jin selalu dapat dialakan oleh Han Han karena pemuda Si Han ini bersilap dengari tipu Cip Cie Kun, ilmu silat yang telah diciptakannya sendiri. Semakin lama Hiati Oksian Jin jadi semakin kalap, dia selalu menyerang bertubi-tubi kepada Han Han dengan kalap dan dekat sekali. Tetapi, semakin dia kalap dan dekat, semakin jauh kemenangan untuk dirinya. Suatu kali, di saat Hiati Oksian Jin sedang menyerang Han Han dengan jurus Tiao Pai Jiao Wang, Han Han melihat suatu kesempatan ada padanya untuk merobohkan lawannya ini karena Hiati Oksian Jin telah membuka lowongan pada bagian dadanya. Maka dari itu Han Han tidak mau membuang-buang kesempatan baik itu. Dengan mengeluarkan bentakan roboh tanda seru yang mengguntur, Han Han menghajar dada Hiati Oksian Jin. Hal ini mengejutkan kakek itu, dia sampai menjerit kaget. Tetapi tangan Han Han bergerak cepat sekali, sudah tidak mungkin dihilangkan oleh Hiati Oksian Jin. Maka dari itu, saking gugupnya, dan juga untuk berusaha menyelamatkan dirinya, Hiati Oksian Jin mau membuang dirinya ke belakar. Tetapi semua itu telah terlambat. Duk terdengar suara yang nyaring sekali, disusul kemudian dengan suara krak patahnya tulang, dan disertai oleh suara jeritan Hiati Oksian Jin yang menyayatkan hati. Tampak tubuh Hiati Oksian Jin roboh terbanting dengan keras di tanah, disertai juga oleh seruan tertahan dan kaget dari Tio Si Chiang bersama orang-orangnya. Wang Taihian sangat girang melihat Han Han berhasil merobohkan Hiati Oksian Jin. Dengan mulut meringis, Hiati Oksian Jin merangkak berusaha untuk bangun. Tetapi belum lagi dia berdiri, tiba-tiba waah. Kakek ini memuntahkan darah titang yang telah menggumpal dan dia roboh terkulai lagi di tanah. Setelah bernapas dengan tersengal-sengal, akhirnya Hiati Oksian Jin berusaha untuk bangun lagi. Tetapi, belum lagi dia berhasil dengan usahanya yang kedua kali ini, dia telah memuntahkan gumpalan darah hitam kembali, wajahnya pias sekali, napasnya memburu. Han Han menghampiri. HMM, kau adalah seorang kakek yang jahat, sudah seharusnya hari ini kau mampus. Kata Han Han, tetapi hatiku tak tega dan tak mengizinkan untuk membunuh seorang lawan yang telah tidak berdaya, maka kalau memang kau mau insyaf, akan kuampuni jiwa tuamu. Setelah berkata begitu Han Han menatap Hiat Oksian Jin dulu sesaat lamanya, kemudian waktu dia melihat muka si kakek yang pucat pias, dia ketawa dingin. Tetapi, sebelum kau pergi, kepandayanmu itu harus dipunahkan dulu, harus dilenyapkan, agar di belakang hari kau tidak membuat sulit orang-orang lemah. Aku akan memunahkan kepandayan silatmu. Kata Han Han, sehabis berkata begitu, Han Han menghampiri si kakek yang masih rebah lemas tak berdaya. Sewaktu Han Han semakin mendekat kepada si kakek, muka si kakek dari Thrilling House darah ini tambah pucat saja, matanya memain dengan cepat, rupanya dia sangat ketakutan sekali. Namun Hiat Oksian JM ketakutan tanpa daya sekali, karena tenaganya seperti juga telah lenyap dari laganya. Han Han menghampiri tambah dekat, sedangkan yang lainnya, yang menyaksikan dari luar gelanggang jadi mengawasi dengan hati yang tegang. Waktu sampai di sisi Hiat Oksian Jin, Han Han berhenti melangkah, dia mengawasi kakek tua yang telah dalam keadaan lemah dan payah itu. HMM, kukira dengan kuampuninya jiwa tuamu itu, tentu kau tidak akan penasaran kalau ilmu silatmu dilenyapkan, bukan kata Han Han dergan suara yang tawar. Matu si kakek Hiat Oksian JM jelalatan, dan ketakutan sekali. Sebagai seorang jago yang koson, yang sebelumnya sangat ditakuti oleh jago-jago dari kalangan Hektu, Hitam, atau Pektu, Jalan Putih, terang gak akan menderita malu dan sengsara kalau sampai kepandayan ilmu silatnya dipunahkan oleh Han Han. Untuk memohon-mohon ampun dengan menyembah-nyembah si pemuda si Han itu, terang dia tidak mau, karena seorang jago yang koson sekali, biar mati, tidak akan menghibah-hibah kepada pemuda si Han tersebut. Han Han ketawa dingin melihat orang ketakutan sampai begitu macam. Apakah kau jari kepandayanmu itu kupunahkan dengan Carrie yang kejam tanda seru? Oh tidak, aku hanya akan menotok beberapa jalan darahmu, yaitu jalan darah Pian Sian Hiat, kemudian menotok dua kali jalan darah Tupian Hiat, dan menotok sepuluh kali jalan darah Cian Kui Hiatmu, dengan begitu selesailah tugasku. Kening si kakek Hiat Tio Ksian Jin Jadf bermandikan keringat dingin. Dia ketakutan bukan main. Jalan darah yang disebut-sebut oleh Han Han adalah jalan darah terpenting di tubuh setiap manusia. Lebih-lebih jalan darah Tupian Hiat, itu adalah jalan darah yang memusnahkan ilmu silat seseorang jago silat kalau memang jalan darah itu sampai terkena tertotok. Maka dari ilu, hebat rasa takut di diri Hiat Tio Ksian Jin. Dia lebih baik mati daripada harus dimusnahkan ilmu silatnya. Sebab dengan musnahnya ilmu silat yang dimilikinya, berarti juga dia akan menjadi seorang yang lemah, lebih lemah dari orang yang tidak mengarti ilmu silat. Waktu dulu-dulu dia sering berbuat kejam dan bengis kepada lawannya, sehingga Hiat Tio Ksian Jin walaupun dijerikan oleh semua jago-jago di daratan Tio Akgoan, toh diam-diam dia mempunyai banyak musuh yang dendam kepadanya, Iseng sedang menanti-nantikan saat yang baik untuk membalas dendam mereka kepada kakek tua yang bergelar Hiat Tio Ksian Jin atau seruling haus darah tersebut. Kalan memang sekarang Hiat Tio Ksian Jin kehilangan kepandayan ilmu silatnya, dengan sendirinya musuhnya yang menaruh dendam kepadanya itu akan datang berduyun-duyun untuk melakukan pembalasan. Dengan punahnya ilmu silatnya, yang telah berubah menjadi manusia biasa, malah lebih lemah lagi, mana mungkin Hiat Tio Ksian Jin bisa menghadapi lawan-lawannya itu? Maka dari itu, kalau sampai Han Han membuktikan perkataannya jelas hebat kesudahannya untuk Hiat Tio Ksian Jin, maka dari itu, betapa ketakutannya si kakek seruling haus darah, dan di samping ketakutannya itu, yang bernohung di hatinya, timbul juga rasa nekat untuk mengadu jiwa dengan Han Han dan kalau sampai pemuda si Han itu mendesak terus-menerus. Pada saat itu Han Han telah menggerakkan tangan kanannya sambil berkata, bersiaplah untuk kembali menjadi manusia biasa lagi dan tangannya itu menotok ke arah jalan darah Pian Tiao Hiat dari Hiat Tio Ksian Jin. Tetapi di kalah tangan pemuda si Han itu sedang melayang akan menotok jalan darahnya si seruling haus darah itu, tiba-tiba dengan tak terduga, dengan mengeluarkan jeritan yang keras memekakkan anak telinga, Hiat Tio Ksian Jin menerjang ke arah Han Han, kedua tangannya terulurkan untuk merangkul dan memeluk Han Han. Han Han jadi terkejut, begitu juga yang lainnya. Lebih-lebih Wang Tai Hian, lelaki tua itu sampai mengeluarkan jeritan tertahan dengan mengeluarkan keringat dingin dikeningnya. Perbuatan yang dilakukan oleh Hiat Tio Ksian Jin memang benar-benar berada di luar dugaannya. Tetapi bagi Han Han hal itu tak begitu berat dan juga tak membuatnya jadi gugup. Walaupun penuda si Han ini tadi agak terkejut, toh dia sangat kosan sekali. Maka dari itu, dengan mudah sekali dia menggeser tubuhnya kedua kakinya bergerak pindah tempat, maka tubuhnya agak doyong sedikit. Dan di saat itulah, di saat kedua tangan Hiat Tio Ksian Jin lewat di sisi tubuhnya, Han Han mengulurkan tangan kirinya, duk, dia mendorong tubuh kakek itu, sehingga jago tua itu jadi terjerunuk, lalu terjerembap memeluk batang pohon yang ada di depannya. Tampak Hiat Tio Ksian Jin memeluk batang pohon itu kuat-kuat. Terdengar suara yang berisik sekali kemudian disusul dengan robohnya pohon itu. Semua orang terkejut. Hebat sekali rangkulan Hiat Tio Ksian Jin, rupanya roboh yang kena di peluknya itu jadi hancur batangnya, dan roboh, sedangkan di bagian bekas dipeluk oleh Hiat Tio Ksian Jin tampak pada hancur berkeping-keping. Maka dapat dibayangkan, kalau Han Han tadi kena di peluk oleh Hiat Tio Ksian Jin, biarpun kulit Han Han seumpamanya terdiri dari baja, tetapi tetap saja terbinasakan oleh kakek tersebut. Mengapa Hiat Tio Ksian Jin begitu nekat, dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya kepada kedua lengannya itu? Karena dia memang sudah mengambil keputusan untuk binasa bersama dengan Han Han, Pada saat itu Han Han telah menghampiri Hiat Tio Ksian Jin perlahan-lahan. Sedangkan Hiat Tio Ksian Jin telah roboh terkulai di tanah dengan napas memburu keras, wajahnya semakin pucat. Han Han sudah tidak mau memberi waktu lagi kepada Hiat Tio Ksian Jin, karena kakek itu terlalu jahat sekali. Coba kalau tadi dia kena dirangkul oleh kakek itu, pasti tidak akan terbinasa di tangan kakek itu. Untung saja dia telah mempelajari Cip Chie Kun, sehingga dia dapat bergerak dengan cepat sekali. Dengan mengulurkan tangan kanannya yang bekerja cepat menotoki beberapa jalan darah Hiat Tio Ksian Jin, maka musnahlah ilmu silat si kakek yang kejam itu. Sambil menghela napas, Han Han menghapus butir-butir keringat yang memenuhi keningnya. Kemudian dia menoleh kepada Tio si Chiang. Nah orang si Tio, sekarang marilah kita menyelesaikan urusan kita. Katanya, hutang priutang akan kita selesaikan hari ini. Biarpun kau melarikan diri ke ujung bumi, aku takkan melepaskannya, karena dendam mayah ibu ku tak akan terbalas tanpa binasanya dirimu. Wajah Tio si Chiang jadi berubah, dia berusaha untuk tersenyum, sambil mengawasi Hiat Tio Ksian Jin yang kala itu menggeletak lemas tak berdaya di tanah, seluruh kepandayan kakek yang tadinya begitu kosan, telah musnah seluruhnya. Bocah, rupanya kau kosan sekali kata Tio si Chiang sambil tetap tersenyum dengan membawa lagak yang tenang sekali, padahal hatinya agak tergoncang melihat Hiat Tio Ksian Jin tidak berdaya melawan Hon Hon. Kuakui memang kepandayanmu sangat tinggi sekali. Tetapi kau jangan otak kabur dulu, belum tentu kau bisa menundukkan aku orang si Tio ini. Dan setelah berkata begitu, Tio si Chiang mengibaskan tangannya, dan sambil mengibaskan taogannya begitu, kedua kakinya menjejak dengan kuat sekali, sehingga tubuh dia melambung menjauhi Hon Hon. Dan, waktu anak muda si Hon itu melihat kelakuan lawannya, yang tampaknya mau melarikan diri itu, dia menjejakan kakinya juga, tubuhnya melambung akan mengejarnya. Namun belum lagi pemuda si Hon tersebut bergerak untuk mengejar, dirinya telah diserang dan dikepung oleh orang-orang pek Bue Kau, yang meluruk ke arahnya. Begitu juga Wang Tai Hian, dia dikepung oleh orang-orang pek Bue Kau. Hon Hon menjadi gusar bukan main, dia juga mendongkol sekali, maka dari itu dengan mengeluarkan suara siulan yang nyaring, tubuhnya berkelebat-kelebat dengan cepat. Di mana tangan Hon Hon bergerak, di situ pasti terdengar suara jeritan yang keras dari orang-orang pek Bue Kau. Gerakan Hon Hon sangat cepat sekali, sehingga di dalam waktu yang sangat singkat dia telah dapat memukul roboh berpuluh-puluh orang pek Bue Kau yang kena ditotoknya. Begitu juga Wang Tai Hian, dia seperti juga singa tua yang mengamuk dengan hebat, sehingga akhirnya orang-orang pek Bue Kau terpecah nyalinya. Dengan cepat sisa dari orang-orang pek Bue Kau mengambil langkah. Titik seribu. Hon Hon berdiri tegak mengawasi orang pek Bue Kau yang banyak tertotok olehnya. Dia mengawasi ke sekitar tempat itu, tidak tampak lagi Tio Si Chiang, Siang Jie dan juga Nona Tio Ingin. Dengan hati yang berduka Hon Hon menarik napas dalam-dalam. Biar bagaimana baiknya Nona Tio itu, poh tetap saja dia akan berdiri di belakang Tio Si Chiang. Itu pasti, biar bagaimana Ingin pasti akan membelasi Chiang. Maka dari itu, mengingat semua itu, hati Hon Hon jadi tambah berduka. Lebih-lebih waktu Wong Tai Hian menghampirinya, menepuk bahunya. Hampir saja butir-butir air matu membanjir keluar dari kelopak matanya. Tetapi untung saja Hon Hon masih dapat menahan perasaan dukanya itu. Akhirnya setelah berunding dengan Wong Tai Hian, mereka kembali ke gedung Wong Tai Hian untuk merencanakan bagaimana menangkap Tio Si Chiang. Bab 39. Maaf, 31 dan 32 hilang DWKZ. Rapa saat, dia menari-nari, sambil tertawa-tawa dengan suara yang keras sekali. Gan Hwe Esho telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada orang itu. Sian Chai, Sian Chai, siapakah si Eko tanyanya dengan suara yang seramah mungkin, sebab hati Hwe Esho ini agak kedar mengawasi muka orang yang menyeramkan itu, dia agak menggidik. Orang itu jelalatan sehingga menambah seramnya muka orang itu waktu matanya bergerak-gerak. HMM kau menanyakan namaku, apakah kalau aku menyebutkannya kau? Tidak akan ketakutan tanya orang itu dengan suara yang serak menyeramkan. Gan Hwe Esho tambah terjengkit hatinya. Sudah wajahnya aneh dan menyeramkan ternyata adat orang ini juga aneh. Pula. Maka dari itu dia merangkapkan kedua tangannya kembali sambil menyebut. Kebesaran nama Seng Budba. Kita manusia hidup di dunia ini hanyalah sekedar untuk menjalani penghidup A.A. yang penuh sengsara kata Gan Hwe Esho dengan cepat. Untuk apa lolap harus jari kepada Sio Kho? Tanda petik. Sia Kho, ialah Tuan. Orang bermuka aneh dan menyeram ke AIU tertawa lagi dengan suara yang menyeramkan. Bagus. Bagus. Kau rupanya seorang Hwe Esho yang baik. Nah, kau dengarlah, namaku Popo Siat. Dan setelah berkata begitu lagi, orang tersebut yang ternyata memang Popo Siat, telah tertawa keras lagi, sampai tubuhnya tergoncang. Mendengar orang menyebut namanya itu, wajah Gan Hwe Esho dan Hwe Esho lainnya jadi berubah pucat. Oh, Sian Chai, Sian Chai. Om Itohut memuji Gan Hwe Esho. Rupanya Sia Kho adalah Popo Siatalo Ocianpue yang tak ada tandingannya. Popo Siat ketawa dingin, dia tidak meladani pujian dari si Hwe Esho. Dengan wajah yang menyeramkan, dia menoleh ke arah Hon Suye Lim dan orang-orang gila lainnya, yang kala itu sedang menari-nari sambil tertawa-tawa dengan keras. Hau, orang-orang gila yang memikin kupingku jadi tuli dan sangat memuakan sekali kata Popo Siat dengan suara yang menyeramkan. Sungguh membuat kepalaku jadi pusing. Dan setelah berkata begitu, Popo Siat menghampiri ke arah Hon Suye Lim. Tetapi baru saja dia melangkah beberapa langkah, tiba-tiba dari kejauhan tampak berlari-lari beberapa sosok tubuh. Akhirnya sosok-sosok tubuh itu, yang berlari dengan Gin Kang yang cukup tinggi sampai di situ. Mereka adalah Tio Si Chiang, Tio Inen dan Siang Jie, putra dari Tio Si Chiang. Popo Siat jadi menghentikan langkapnya dia mengawasi ke arah Tio Si Chiang dengan pandangan yang menyeramkan dan menggidikan bulu tengkuk. Tio Si Chiang juga terkejut waktu dia melihat Popo Siat, tetapi untuk mundur lagi, terang sudah tidak keburu. Maka dari itu, Tio Si Chiang dan Tio Inen serta Siang Jie maju terus, Popo Siat mengerutkan sepasang alisnya. Siapa kau bentak Popo Siat waktu Tio Si Chiang dan Inen serta Siang Jie telah berada di depannya. Sebutkan nama kalian. Tio Si Chiang segera mengenali bahwa orang ini adalah Popo Siat, seorang jago yang bengis dan selalu bertindak kejam kepada lawannya. Hati jago si Tio yang menjadi kau kau dari pek, buwe kau jadi ciut dengan sendirinya, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Oh kau poelo ociampoe tegurnya dengan suara yang agak tergetar. Cepat-cepat dia menjura memberi hormat kepada jago tua si Po itu. Apakah selama ini keadaan kau orang tua selalu baik-baik saja? Wajah Popo Siat jadi berubah bengis. Apakah kau kira aku ini seorang kakek penyakitan tegurnya dengan sengit? Wajah Tio Si Chiang jadi pucat. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa adat si kakek Si Po ini sangat aneh sekali. Tadi dia menegur dengan maksud untuk berlaku seramah mungkin, tetapi dengan tidak diduga si kakek malah salah terima. Maka dari itu cepat dua Tio Si Chiang menjura lagi. Maafkanlah elo ociampoe, memang boan pwee tahu bahwa selama ini keadaan elo ociampoe baik-baik saja, kata Tio Si Chiang sambil memberi hormat berulang kali kepada si kakek yang beradat aneh ini, Si Chiang menjura berulang kali. Metu si kakek Popo Siat mencilat. Kau lelaki pencilat. Bukankah kau seorang kau kau dari sebuah perkumpulan yang bernama pek bwee kau tegur Popo Siat bengis? B, benar elo ociampoe kata Tio Si Chiang tambah gugup lagi. Ternyata elo ociampoe kenal dengan boan pwee. Cis! Siapa yang mau kenal dengan manusia semacam kau ini bentak Popo Siat dengan suara yang luar biasa kerasnya. Tio Si Chiang jadi ketakutan sekali, dia memang telah mengetahui tentang kepandaian Popo Siat yang tiada tandingannya di daratan Tionggoan. Maka kalau sampai dirinya kena diserang oleh si kakek ini, kemungkinan besar dia akan berjalan-jalan di neraka. Maka dari itu, cepat Tio Si Chiang menekuk lututnya, dengan berlutut begitu si Chiang berkata, Maafkanlah elo ociampoe kalau memang tadi ada, ada kata-kata boan pwee yang salah. Popo Siat ketawa dingin lagi, mukanya semakin tidak sedap dipandang. Kau benar-benar lelaki rendah seperti anjing kata si kakek bengis. Manusia seperti kau ini tidak seharusnya masih hidup di atas dunia ini. Dan membarengi dengan perkataannya itu, Popo Siat mencelat, kedua tangannya bergerak, dan lengan jubahnya itu melucur tenaga serangan yang kuat sekali. Tio Si Chiang terkejut waktu dia melihat si kakek menyerang dirinya. Tanpa memperdulikan rasa malu, dia cepat-cepat melompat berdiri, dan kemudian melarikan diri dengan pentang kedua kakinya selebar-lebarnya. Tetapi Popo Siat yang terkenal sangat aneh itu mana mau melepaskan si Chiang begitu saja. Dalam beberapa kali menjejakan kakinya dia telah mengejarnya. Si Chiang jadi ketakutan setengah mati dengkulnya dirasakan lemas sekali. Tetapi kalau memang dia berhenti berlari, maka dia akan dibinasakan oleh kakek aneh itu. Maka itu dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia melarikan diri terus. Popo Siat masih mengejarnya terus. Semakin lama jadi semakin dekat dan si Chiang jadi ketakutan sekali. Lebih-lebih pada saat itu hujan turun menyeram bumi. Tanpa memperdulikan hujan itu, Tio Sa Chiang terus juga melarikan diri. Tetapi, waktu dia sampai di sebuah tikungan jalan yang akan menuju keluar kota, Tio Si Chiang jadi berhenti berlari. Dia berdiri menjeglek sambil mengawasi dengan metu terpentang ke arah depannya. Apa yang dilihatnya, sehingga tampaknya Tio Si Chiang begitu ketakutan. Ternyata di situ, di bawah sebuah pohon yang besar, di antara rintiknya air hujan, tampak Hon Hon dan Wang Tai Hian berdiri mengawasi si Chiang dengan metu yang berapi-api. Setelah tersadar dari kagetnya, si Chiang mengeluarkan suara jeritan ketakutan, dia menoleh, dilihatnya Popo Siat sudah dekat sekali. Dengan cepat dia melompat ke samping, mengambil arah ke kanan. Tetapi dengan kecepatan yang luar biasa Hon Hon telah menghadang lagi di hadapannya. Saking ketakutannya, si Chiang telah menerjang dengan kalap. Tetapi di dalam keadaan kalap seperti begitu, apalagi disertai oleh rasa ketakutan yang sangat. Si Chiang berbuat sembrono sekali, sehingga dengan mudah Hon Hon mengelakkan serangannya, dan mengulurkan tangannya menotok jalan darah si Chiang. Kepandayan si Chiang masih berada di bawahnya Hiatio Ksian Jin, maka begitu Hon Hon mengulurkan tangannya untuk menotok dirinya, walaupun si Chiang mengetahui datangnya serangan dari si pemuda si Hon itu toh tetap saja dia tidak bisa mengelakannya. Seketika itu juga si Chiang roboh tertotok oleh Hon Hon, pada saat itu Popo Siat telah sampai di tempat itu juga. Matanya jadi inencilak melihat si Chiang dirobohkan oleh Hon Hon, dia jadi mendongkol luar biasa. Bocah, benar-benar kau berani mampus dengan membentur buruanku bentaknya. Hon Hon mengangkat kepalanya, dia memandang ke arah Popo Siat, atau seketika juga dia jadi terperanjat, karena dia mengenali bahwa kakek itu adalah Popo Siat, yang memang akan bertemu tahun ini untuk bertempur. Po Loo Chiang Puae, ternyata kita bisa bertemu di sini kata Hon Hon kemudian setelah menenangkan goncangan hatinya, aku adalah Hon Hon, murid dari KHAUSIN HOO dan kawan-kawan, yang akan menghadapi Po Loo Chiang Puae. Tanda seru. Popo Siat mengawasi Hon Hon dengan matanya yang juling meletos itu. Apakah kau benar-benar si bocah yang akan menghadapiku bertempur tegurnya dengan suara yang bengis? Hon Hon mengangguk. Tetapi belum lagi dia menyahuti tampak Xiang Jie dan Mona Tio sedang berlari-lari ke arahnya. Dan untuk girangnya Hon Hon, dia melihat di belakang In In dan Xiang Jie juga berlari-lari ke arah dia itu adalah ayahnya, ibunya. Yaitu Hon Suye Lim dan Hon Hou Jin. Dan juga tampak keempat murid ayahnya itu. Dengan tidak memperdulikan Popo Siat lagi, Hon Hon berlari-lari memapak ke arah Hon Suye Lim sambil berteriak-teriak kegirangan saking meluapnya perasaan gembira si pemuda, Si Hon itu, ayah, ibu, Oh Tia. Waktu dia berpapasan dengan In In dan Xiang Jie yang berlari ke arah Si Chiang, Hon Hon hanya melirik saja, dilihatnya In In juga melirik ke arahnya. Kemudian dengan berteriak-teriak gembira, Hon Hon memapak ke arah Hon Suye Lim. Dipeluk ibunya, tetapi dengan tidak terduga Hon Hon Jin mendorongnya sambil tertawa-tawa dan suara perempuan yang menjadi ibu Hon Hon menyeramkan sekali. Seketika itu juga Hon Hon teringat bahwa ibu dan ayahnya itu masih gila. Juga keempat murid ayahnya, semuanya tampak dalam keadaan yang menyedihkan sekali. Kegusaran Hon Hon jadi meluap lagi, rasa dendamu ya kepada Si Chiang jadi meluap-luap. Dengan cepat dia membalikan tubuhnya akan menghajar binasa Si Chiang, tetapi Popo Siat telah menghadangnya. Eh, bocah, mari kita bertempur seru Popo Siat Hon Hon menoleh kepadanya. Tunggu dulu, aku masih mempunyai urusan dengan orang syiti itu kata Hon Hon sambil menghampiri terus ke arah Si Chiang, yang kala itu sedang diuruti oleh In In dan Siang Jie. Rupanya kedua muda mudi itu sedang berusaha membuka totokan Hon Hon pada jalan darah Si Chiang, tetapi mereka tidak berhasil. Tetapi Popo Siat tidak mau mengerti, ia tetap menghadang Hon Hon malah dia telah melancarkan serangan-serangan yang berbahaya. Hal ini membuat Hon Hon jadi gusar sekali, dia sampai mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, dan menangkis serangan Popo Siat. Tetapi si kakek benar-benar luar biasa. Belum lagi tangannya itu kena ditangkis oleh Hon Hon, dia telah menarik pulang kembali dan melakukan serangan lagi. Malah serangannya kali ini lebih hebat lagi. Terpaksa Hon Hon jadi melayani kakek tua yang galak dan kosan ini. Tetapi Hon Su Yalim berenam, telah menghampiri ke arah Si Chiang dengan matu yang bengis sekali. Mereka menari-nari sambil menghampiri ke arah In In dan Siang Jie. Sedangkan Hie Beng dan Hie Lai bersama Teng Siu Chau dan Sun Yang telah menghampiri Si Chiang yang masih menggeletak, Wang Tai Hian juga menghampiri ke arah Si Chiang. In In dan Siang Jie jadi ketakutan, mereka jadi nekat. Malah Siang Jie akan mengangkat tubuh ayahnya yang kaku tertoyok itu untuk dibawa kabur. Tetapi punggung Siang Jie sudah kena di jamret Alen Hon Su Yalim, sehingga dia dan tubuh Si Chiang jadi terguling-guling di tanah. Di kalah Siang Jie menghadapi Hon Su Yalim, adalah In LN harus menghadapi Hon Hou Jin. Mereka bertempur dengan seru sekali. Hie Beng dan ketiga saudara seperguruannya maju mendekati Si Chiang. Hie Beng mencekal tangan kiri Si Chiang sedangkan Hie Lai mencekal lengan kanan Si Chiang. Teng Siu Chau memegang kaki kiri Kau Kopek, Bue E Kau ini dan Sun Yang mencekal kaki kanan dari Kau Kopek, Bue E Kau tersebut. Mereka menggoyang-goyangkan sambil mengangkat tubuh Si Chiang. Orang Si Tio yang menjadi Kau Kopek, Bue E Kau itu ketakutan sekali, dia sampai menjerit-jerit. Tetapi berhubung tubuhnya kejangkaku tertotok, maka dia tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Satu, dua, tiga, Teng Siu Chau menghitung juga yang lainnya menghitung pula. Dan pada hitungan ketiga itu, dengan tidak terduga keempat murid Hon Su Yalim telah menarik tubuh Si Chiang secara berbareng. Beraet tubuh Si Chiang terbelah empat tanpa dapat menjerit lagi, tubuh ketua dari perkumpulan Pek, Bue E Kau telah tertarik oleh keempat murid Hon Su Yalim. Isi peiutnya berhamburan dan darah berceceran menyiram bumi. In In dan Siang Jie yang menyaksikan hal itu jadi menjerit menyayatkan. Dan, mereka jadi tidak menyadari bahwa Hon Hu Jim dan Hon Su Yalim tengah menyerang mereka lagi. Maka tanpa ampun, kedua muda mudi itu terhajar, mereka roboh secara berbareng dan pingsan tak sadarkan diri. Wang Taihian menghampiri dengan wajah yang berduka. Biar bagaimana dia agak ngeri melihat kera kebinasaan dari Tio Si Chiang. Kemudian jago Si Wong itu mendekati pertempuran antara Hon Hon dengan Popo Siat, dia berpikir, kalau memang Hon Hon membutuhkan tenaganya, bantuannya, maka dia akan membantunya, walaupun nantinya akan berakibat jelek baginya atau terbinasa di tangan Popo Siat. Tetapi dengan tidak terduga, waktu Popo Siat melihat kera kebinasaan Si Chiang yang mengerikan itu, dia jadi melompat ke tepian kelanggang. Tahan serunya dengan suara yang bengis. Hon Hon juga tidak meneruskan serangannya. Siapa mereka bentak Popo Siat lagi sambil menunjuk Hon Su Yalim bernam yang sedang menari-nari mengelilingi mayat Tio Si Chiang, tubuh In In dan Siang Jie. Hon Hon memandang penuh kewaspadaan kepada Popo Siat, karena dia takut lelaki tua ini menggunakan siasat jahat. Mereka adalah ayah ibuku kata Hon Hon dengan suara yang ragu. Mereka lelah dibuat gelilah oleh orang Sitiok keparat itu, maka sudah pantas orang Sitiok itu menerima kebinasaannya secara begitu. Mendengar keterangan Hon Hon, Popo Siat menghela nafas. Ya, selalu saja, ombak yang di belakang mendorong ombak yang di muka, generasi muda telah muncul dan si tua harus mengundurkan diri. Baiklah bocah, tentang perjanjian kita untuk saling bertempur kita habiskan saja sampai di sini, sebab kalau kita teruskan, aku takut kau terbinasa dan itu harus dibuat sayang, karena kau mempunyai bakat yang baik sekali. Mendengar perkataan Popo Siat, Hon Hon jadi gembira sekali. Cepat-cepat dia menjenera kepada kakek tua bermuka menyeramkan itu. Terima kasih halau ocian poe, memang boar poe dan guru-guru boam poe juga tidak bermaksud sungguh-sungguh dengan pertandingan itu. Popo Siat hanya mendengus. Tahu-tahu tubuhnya telah mencelat ke atas Han Suye Lim dan orang gila lainnya. Han Hon terpkeranjat melihat gerakan Popo Siat, dia duga kakek tua itu akan menggunakan tipu jahat untuk mencelakai orang tuanya itu. Maka cepat-cepat Han Hon juga mencerjakan kakinya untuk menghadang di depan Popo Siat. Namun gerakan Popo Siat benar-benar cepat dan gesit sekali, di dalam waktu yang singkat tampak tubuhnya berkelebatan di antara ke enam orang gila itu, tangannya juga bekerja, menotok jalan darah ke enam orang gila itu. Han Suye Lim jadi berdiri menjublek sesaat. Begitu juga orang-orang gila lainnya. Mereka seperti juga baru terbangun dari tidur. Han Hon cepat-cepat menghampiri, dia berlutut di hadapan ayah dan ibunya ayah, ibu panggilnya dengan penuh kegembiraan, karena ternyata gerakan. Popo Siat tadi adalah menotok jalan darah Han Suye Lim dan iain lainnya untuk menyembuhkan dari kegilaannya. Han Suye Lim mengerutkan sepasang alisnya, dia menatap Han Hon dan yang lain-lainnya dengan bingung. Siapa kau? Akhirnya dia bertanya juga dengan suara yang serak. Han Hon cepat-cepat menceritakan segala kejadian yang telah menimpa keluarga mereka. Hal ini membuat Han Suye Lim menghela nafas berulang kali. Kemudian katanya dengan suara yang sabar waktu dia selesai mendengar cerita Han Hon, puteranya dan Nonati itu tidak bersalah ampunilah mereka. Tanda seru katanya. Han Hon mengangguk, kemudian dengan terharu dia saling berpelukan dengan keempat murid ayahnya. Setelah itu barulah Han Hon memperkenalkan Wang Taihian kepada ayah ibunya dan keempat murid ayahnya. Juga memperkenalkan Popo Siap. Han Hon mergampiri Inen dan Siang Jie yang masih pulas. Dia menotok salah satu jalan darah kedua muda-mudi itu, sehingga mereka tersadar. Cepatlah kau pergi dari tempat ini. Bentak Han Hon kepada Siang Jie. Siang Jie jadi menangis menggerung-gerung waktu melihat karabinasa ayahnya di tangan Han Hon sekeluarga, dia menatap Han Hon dan yang lainnya penuh dendam. Kemudian di bawah hujan rintik kerintil yang masih turun, Siang Jie menuntun tangan In-In meninggalkan tempat itu. Han Hon mengantarkan kepergian kedua orang itu dengan hati yang berduka. Waktu In-In menoleh sesaat, pemuda Si Hon ini malah melambai-lambaikan tangannya, seperti juga menyampaikan selamat berpisah. Han Hon masih berdiri bengong sampai Siang Jie dan Tio In-In lenyap dari pandangannya. Akhirnya dia tersadar waktu Popo Siap menepuk pundaknya. Bocah, aku pun ingin menjadi gurumu kata Popo Siap. Dan mulai hari ini aku akan mengundurkan diri dari kalangan Kang O. Mana ketujuh gurumu? Tanda petik. Han Hon cepat-cepat menekuk lututnya menyatakan terima kasih, dia juga sudah lantas memanggil Popo Siap dengan sebutan suhu guru, kemudian menceritakan bahwa keiujuh gurunya sudah mengasingkan diri dari segala keramaian duniawi. Dengan gembira Wang Tai Hian menyampaikan kata-kata selamat kepada Han Hon karena telah dapat berkumpul dengan ayah ibunya dan keempat murid ayahnya itu. Betapa gembira dan terharunya orang-orang ini, mereka meninggalkan tempat itu dengan segenggam harapan bernaung di hati mereka masing-masing. Sedangkan Gan Hwe Sio yang tiba di tempat itu paling akhir, hanya menemukan mayat Tio Si Chiang yang hancur berkeping-keping. Gan Hwe Sio dan Hwa Sio Hwa Sio lainnya merangkapkan tangannya memuji nama besar Seng Buddha, Mereka menyesalkan ke enam orang gila itu terlalu kejam turun tangan, karena Gan Hwe Sio tidak mengetahui persoalan yang pertamanya. Hwe Sio ini juga mengumpulkan orang-orang sekitar tempat itu, untuk mengubur mayat Si Chiang, yang telah digabung menjadi satu. Kemudian setelah selesai mengubur mayat Si Chiang, Gan Hwe Sio dan Hwa Sio Hwa Sio lainnya kembali ke kelenteng mereka dan Gan Hwe Sio akan merantau untuk mencari ke enam orang gila yang menurut dugaannya telah membunuh Tio Si Chiang secara bengis. Sedangkan kuburan Si Chiang yang sederhana masih tersiram oleh rinti kaya air hujan. Sekitar tempat itu menjelang malam jadi sangat sepi sekali. Tamat.